Intro Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 20 November 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari, sebanyak 28 wilayah akan diguyur hujan ringan. Di antaranya Bangkalan, Banyuwangi, Kota dan Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota dan Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lanjut di Kota dan Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Bondowoso, Ponorogo, Robolingo, Sampang, Sidoarjo, Situ Pondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Sementara itu, di daerah Pamukkasan akan dilanja hujan petir. Pada siang hari, hujan ringan masih mengguyur Bojonegoro, Kota dan Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Sampang, Sidoarjo, Situ Pondo, dan Tuban. Lalu di Kota Mojokerto, akan menjadi daerah terpanas dengan suhu maksimal mencapai 34 derajat Celcius. Untuk daerah terpanas kedua, dengan suhu tertinggi 33 derajat Celcius ada di Sidoarjo. Sedangkan, suhu di Kota Surabaya akan berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah mencapai 17 derajat Celcius jatuh pada Kota Batu. Sementara itu, di daerah terdingin kedua dengan suhu terendah, 21 derajat Celcius akan dialami wilayah Trenggalek, Pacitan, dan Kota Malang. Tribuners, sekian informasi perkerjaan cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Rabu 20 November 2024. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.